Jangan cemen juga gitu kan, yang seperti-seperti itu. Ya ya dulu juga dilaporkan kemana-mana kok. Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Habibu Rohman, menanggapi pemangkilan polisi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Habibu Rohman menyebut dulu dirinya juga sering dilaporkan kemana-mana. Ia meyakini bahwa aparat penegak hukum tidak pernah mengkriminalisasi seseorang. Ia pun menyarankan agar Hasto Kristianto menghadapi pemanggilan polisi tersebut dan jangan bersikap cemen. Sebelumnya Hasto mengaku mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional. Namun ia mengaku heran pada alasan pemanggilannya, karena ia merasa hanya menyuarakan hal-hal tidak benar yang terjadi saat ini. Ia berpendapat bahwa wawancara dengan stasiun televisi itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kenapa? Jangan cemen juga gitu kan, yang seperti-seperti itu. Ya dulu juga dilaporkan kemana-mana kok, waktu kita oposisi dari zaman dulu, dari zaman kapanpun ya. Kita yakin penegakan hukum berjalan lurus kok, nggak akan ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.